Terima kasih. Sempet beberapa hari gitu. Cuman karena karyawan-karyawan saya juga ngebantuin dengan sholat, dengan ibadahnya kuat. Kan di setiap outlet saya punya sholat sendiri, punya ini sendiri. Jadi ya saya rasa energi gitu pasti kalah sih mbak. Dengan sesuatu yang positif. Dan kalahnya ya sama ibadah sama amal. Ya udah berdoa aja lah. Makanya saya menuangkan cerita itu di sosial media. Karena biar dia tau, gue gak akan balas lo. Dan ini, ini barusan nih, akhirnya kita cek ke semua outlet. Jadi ada outlet saya, dikasih nih, sekantong tai kucing. Itu daerah kotoran itu? Cibugur. Ya, sekantong tai kucing di depan. Di depan tokoh? Ya, di depan. Itu sekantong tai kucing. Terus, sebelum kotoran itu, dia sekitar jam setengah tiga, dia naburin bunga sama tanah merah. Setengah tiga sore? Ya, setengah tiga pagi. Setengah tiga pagi. Itu sama tanah merah di depan kuburan. Eh, di depan outlet. Jadi, ada beberapa outlet saya juga yang digangguin. Terus, karyawan saya di orang yang gak ngapa-ngapain. Cuman gini tuh, pingsan. Jadi, kurang tidur enggak. Makan juga terjamin. Makanya saya udah muncak gitu. Karena menurut saya gini, lo tuh ada kenapa sih? Gue gak aneh. Nyerangnya tuh udah ke kesehatan, ke keluarga. Lo serangnya ke usaha. Terus, lo gak? Saya gak kemana-mana, ma. Saya gak berobat kemana-mana. Saya cuma mau meyakinin diri saya aja, sesuatu yang negatif itu akan bisa kita kalahkan dengan hal-hal yang positif gitu. Gak ada penindak lanjutin. Ini jadi pembelajaran buat saya juga sih. Terima kasih.